Presiden Jokowi meminta agar pertumbuhan investasi di kuartal 3 tahun ini dapat dioptimalkan dan dijaga agar jika terjadi koreksi tidak lebih dari minus 5%. Ini menjadi salah satu kunci untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan Indonesia dari jurang resesi. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan jajaran kabinetnya agar mencari celah dan mengoptimalkan semua sumber pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pilar utama pendorong produk domestik bruto seiring dengan terpukulnya daya beli akibat pandemi. Oleh karena itu, pilar investasi perlu dioptimalkan dan dijaga kinerjanya. Jokowi meminta agar pertumbuhan realisasi investasi dijaga agar bisa positif atau jika terjadi koreksi tidak lebih dari minus 5%. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga kuncinya, selain konsumsi domestik, hanya satu yang penting lagi. Jangan sampai yang investasi itu tumbuhnya minus di atas 5%. Jadi karena kemarin tumbuh kita berapa untuk investasi? Nah itu usahakan betul-betul bisa di, kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 minusnya. Meski pandemi COVID-19 berdampak pada pelemahan investasi secara global, BKPM masih optimistis potensi investasi bisa dimaksimalkan. Ada komitmen lebih dari 200 triliun rupiah. Sementara pada 22 Juli lalu, BKPM menyebut bahwa di tahun 2020, realisasi investasi bisa mencapai setidaknya 817,2 triliun rupiah. Kuncinya ada di konsolidasi internal pemerintah yang intensif. Pagi malam saya sudah ngomong banyak dengan Pak BKPM, Pak Bahlil sudah menyangkupi, sanggup Pak, 213 triliun. Ini betul-betul bisa teralisasi sehingga betul bisa mendungkrak gerut kita. Di kuartal 2 lalu, kontribusinya mencapai 57,85 persen. Realisasi investasi yang masuk melalui BKPM menjadi bagian dari pembentukan modal tetap bruto, pilar terbesar kedua PDB yang menyumbang 30,61 persen. Ada penurunan dibanding 31,91 persen di kuartal 1 dan 32,33 persen di sepanjang 2019. Frendi Sagala, Satriai Kuatmojo, Berita 1, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.